Memanfaatkan limbah kayu dan menjadi barang bernilai seorang pengrajin panahan asal lembang Kabupaten Bandung Barat berhasil menjual panahan atau akrab disebut jam paring hingga keluar negeri. Dengan ketekunan dan keahliannya, Heri Suhana, pengrajin panahan asal lembang Kabupaten Bandung Barat, sukses mengembangkan kerajinan panahan. Bahkan karyanya bukan hanya diminati oleh pecinta panahan dari dalam negeri, namun juga dari luar negeri. Dalam satu bulan, Heri mampu menyelesaikan hingga lima set panahan tradisional. Dalam membuat satu set panahan tradisional, Heri mengaku membutuhkan waktu empat hari. Dari proses pengerjaannya, jam paring terbilang sederhana, namun yang harus diperhatikan adalah kualitas bahan baku untuk jam paring, sementara ketersediaan bambu dan kayu berkualitas cukup sulit didapat. Untuk membuat jam paring atau panahan tradisional, dibutuhkan ruas bambu minimal sepanjang 70 cm. Ciri khas lembang, khususnya jargiri, ininya ada ukirannya. Terus pemesan atau pemakai bisa mesan sesuai dengan keinginannya masing-masing. Itu saja yang menggunakan bahan baku sama saja, kayu sama bambu. Kelebihan panahan tradisional buatan Heri, yakni terdapat ukiran-ukiran khas lembang Kabupaten Bandung Barat. Selain ukiran khas lembang, Heri juga melayani pemesan yang menginginkan ukiran khusus. Untuk bisa memiliki panahan tradisional ini lengkap dengan anak panahnya, pembelihannya cukup merogoh kocek minimal 800 ribu rupiah. Kini hasil kerajinan panahan tradisional tidak hanya diminati pecinta panahan dalam negeri, melainkan hingga ke negeri Malaysia dan Singapura. Trisna Pamungkas, Kabupaten Bandung Barat